olah olah thank you kamu yang udah klik video ini anyway di video sebelumnya aku udah ngebahas tentang pengembang kue nah topi kali ini masih berhubungan dengan salah satu bahan kue yaitu margarin butter dan mentega sebenarnya sih ini masalah sepele ya tapi masih banyak teman-teman yang mungkin belum tahu atau bahkan belum bisa ngebedain dari ketiga bahan ini tersebut sebenarnya aku juga sih kadang-kadang masih dingin dulunya tuh ya aku nganggapnya kalau margarin itu dikemas dalam bentuk kalengan sedangkan mentega itu dikemas dalam bentuk plastik ternyata itu salah guys oke makanya itu kita buat video ini supaya kita bisa sama-sama tahu apa sih perbedaan dari ketiga bahan ini untuk itu dan simak videonya hingga akhir oke yang pertama butter dan mentega nah butter dan mentega ini jadi sebenarnya sama aja sih cuman penyebutannya aja yang beda mentega dalam bahasa Indonesia sedangkan butter dalam bahasa Inggris so butter atau mentega ini terbuat dari krim susu atau lemak hewani di luar sana karena biasanya yang kita temukan itu terbuat dari susu sapi tapi ada juga yang terbuat dari susu kambing susu domba dan bahkan ada yang terbuat dari susu kerbau nah sedangkan untuk margarin sebenarnya di era tahun 1800-an ini masih menggunakan susu tapi sekarang produk dari margarin ini kebanyakan terbuat dari campuran minyak sayur air garam dan emulsifir ada juga sih yang masih menggunakan susu sebagai bahan utamanya nah selanjutnya dari segi warna benarnya yang paling mudah untuk membedakan dari kedua bahan ini yaitu dari segi warna margarin warnanya warna kuningnya lebih pekat dibandingkan si mentega selanjutnya untuk aroma sendiri Nah udah ketebak ya kalau dari segi aroma pastilah si mentega lebih wangi ketimbang si margarin next untuk teksturnya Nah untuk teksturnya margarin ini teksturnya akan lebih padat ketimbang si mentega meskipun dalam suhu ruang makanya itu butter atau mentega biasanya kita gunakan dalam pembuatan cookies sedangkan si mentega si margarin biasanya kita gunakan sebagai pengganti minyak ataupun juga sebagai olesan roti Nah selanjutnya untuk kandungannya untuk kandungannya si mentega mengandung lemak jenuh sedangkan si margarin ini mengandung lemak takjenuh kalau kita disuruh memilih yang bagaimana sih yang baik untuk tubuh baik margarin ataupun butter nah sebenarnya untuk ini kita sesuaikan kita sesuaikan kebutuhan nutrisi kita kalau kamu bingung bisa sih diselesaikan aja ke dokter gizi next ini nih yang paling penting dari segi harga hmm dari bahan-bahannya aja ini kita udah bisa nebak kalau yang paling yang lebih mahal yaitu si mentega karena kan terbuat dari susu sapi dan juga cara pengolahannya agak lebih rumit sedangkan si margarin lebih mudah karena biasanya kita gunakan lebih lebih murah karena terbuat dari lemak sayu lemak nabati dan juga pengolahannya lebih mudah gengs biasanya sih kebanyakan diolah melalui pabrik oke gengs itu dia tadi perbedaan antara margarin dan juga mentega semoga setelah kalian nonton video ini kalian udah gak kalian udah gak hilap lagi yang ngebedainnya oke terima kasih udah nonton see you next video niya juga niya 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 niya